Intro Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi pada tahun 2021 Kabupaten PPU Kalimantan Timur mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU dengan nilai kontrak sekitar Rp112 miliar antara lain untuk proyek multi-years peningkatan jalan Sotek Bukit Syukur dengan nilai kontrak Rp58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar Atas adanya beberapa proyek tersebut Tersangka AKM selaku Bupati diduga memerintahkan Tersangka MI selaku PRT Sekda Kabupaten PPU Tersangka EH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU dan Tersangka CM selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten PPU Selain itu, Tersangka AKM diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk HGU, lahan sawit di Kabupaten PPU dan perizinan bleach plan atau pemecah batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU Tersangka MI, Tersangka EH, dan Tersangka CM diduga adalah orang pilihan dan kepercayaan dari Tersangka AKM untuk dijadikan sebagai representasi dalam menerima maupun mengelola sesumlah uang dari berbagai proyek untuk selanjutnya digunakan untuk keperluan Tersangka AKM Tersangka AKM diduga bersama Tersangka EA menerima dan menyimpan serta mengelola uang yang diterimanya dari para rekanan di dalam rekening bank milik Tersangka NA yang selanjutnya dipergunakan untuk keperluan Tersangka AKM Disamping itu Tersangka AKM juga diduga telah menerima uang tunis jumlah 1 miliar dari Tersangka Emset yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak 60 miliar di Kabupaten PPU Atas perbuatan para Tersangka disangkakan melanggar pasal sebagai berikut Tersangka AZ selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ya 1 rup A atau pasal 5 ya 1 rupi atau pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberatas tindak-bindah korupsi sebagaimana telah dilubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberatas tindak-bindah korupsi Sedangkan tersangka AKM tersangka MI tersangka EH tersangka CM dan tersangka NA selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak-bindah korupsi sebagaimana telah dilubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-bindah korupsi untuk pasal 55 S1 ke 1 KUHP Untuk proses penyidikan dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik bagi para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 13 Januari 2002 sampai dengan 1 Februari tahun 2022 di rutan KPK sebagai berikut tersangka AKM ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih tersangka NA ditahan di rutan Gedung Merah Putih tersangka MI ditahan di rutan Pores Jakarta Timur tersangka EH ditahan di rutan Pores Jakarta Pusat tersangka CM ditahan di rutan Pores Jakarta Pusat dan tersangka AC ditahan di rutan KPK pada Pondang Jayabuntur Demikian saya sampaikan secara ringkas kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK dari kemarin hingga hari ini. Terima kasih.